Untuk apa? Untuk agendanya di akhir zaman saat itu. Yaitu apa? Membangun sebuah doktrin yang baru, yaitu doktrin pemulihan. Satu-satunya, sekolah teologia atau sekolah seminari, apapun bentuknya yang ada di Indonesia, mungkin di dunia. Yang ada pengajaran tentang doktrin pemulihan yang real burdi seperti empat ini adalah Barugideon. Alhamdulillah. Bersiapkan, bersiapkan. Penuhi pengetahuan itu, penuhi pengetahuan itu dalam kecilan. Kenapa? Karena gerakan ini, itulah yang akan terjadi. Itulah yang sedang Tuhan membuat. Pengulihan harus dikulihkan empat ini. Ketika empat ini dikulihkan, yang lain pasti mengikuti. Yang lain pasti ditambahkan. Enam ditambahkan. Empat ditambahkan itu, enam. Kejar dulu kerajaan ini. Maka semua akan ditambahkan. Empat ini. Baru yang lainnya. Bagaimana merayakannya, bagaimana melakukannya. Kan sudah ada panduannya. Kalau saya suka meledekin. Itu Tuhan membuatnya Musa. Kan? Tak ada tangan Musa yang membuat tulisannya. Arahannya. Itu. Saya sekali lagi mau bilang. Tuhan. Ketika tangannya Musa itu. Atau Torah. Sekarang saya tulis tulisan di Musa. Saya bilangnya Tuhan. Karena keluar dari dirinya. Yang ditulis tangan adalah. Seperti. Nah. Selebihnya ditaruh ke dalam diri manusia. Musa. Lalu dihukukkan. Berarti. Jurnalaka. Tuhan. 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 Sekarang saya mau katakan. Sebagaimana Tuhan. 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 Ada peralatan. Kenapa? Karena perlu. Perlukan. Perlu disesuaikan. Kalau misalnya. Di tahun itu. Dikatakan. Harus pakai. Apa ya. Contoh yang paling enak. Harus nilai. Atau pahala. Oh, harus menikahnya cuma dengan bahasa Islam ya? Nah, itu mungkin Talmudnya Pusa. Bisa gak disesuaikan sekarang? Bisa. Semua kalinya dimana oleh sekolah. Sebenernya sudah dijelaskan lagi dengan Talmudnya Yahshua. Ajaran Yahshua. Apa dia bilang? Janganlah bersatu yang gelap dengan yang? Gelap. Nanggap? Musa mendapat firman dari Bapak Yahweh. Dia hukukkan. Jadi, tahu Talmudnya Musa. Oke? Atau kalau terbenarnya tahu orang. Yahshua. Yahshua digatak langsung. Gak pakai perantaran manusia lagi. Dia sendiri. Lalu dipukukan oleh para murid. Dan dinyatakan. Itu juga pengajarannya Yahshua. Kita menurutnya Talmudnya Yahshua. Oke? Di sini tidak boleh menikah dengan orang yang luar is. Yahshua. Yahshua. Yahshua bilang apa? Bukan bicara soal Israel saja. Tapi lebih kepada tidak mungkin bersatu yang luar sama Yahshua. Bukan orang. Artinya? Kau menurutmu hari ini. Mohon maaf untuk yang agama lain. Kalau hari ini kau tidak terang adalah Kristen. Yang lain bukan. Bukan ya? Berarti? Kau sungguh aja dengan apa? Agama apa? Agama apa? Ngerti itu? Itu terjemahan sehari-hari yang gampang. Ngerti. Berlawanan enggak yang Musa katakan dengan Yahshua katakan? Tidak. 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 Mau sedih. Tidak. Mau sedih. Tidak. Buat mau bukan soal banyak tapi sedikit. Tapi mau memastikan. Mereka memuasai betul apa. Untuk apa dia ada? Untuk apa kamu hidup di jaman akhir? Itu yang paling penting. Untuk apa kamu hidup di pelayakannya secara oleh Tuhan? Untuk apa? Itu yang paling penting. Masih bergurau. Kalau saya cuma berani tuha apa sacu kulitnya? Masih dengan waktu bukan. Kalau dipanggurau yang kawan dalam bicara 20 tahun. Kalau orang mereka berhenti untuk berapa lama bilang kawan Dalul 60 tahun. Iya sih. Dalul bilang 70 tahun India modelo przykład. Tidak. Tapi aku masih melihat ada orang yang 90 tahun. Saya masih sederhana dan ke Heathrick Bill. Tapi di Jepang ada orang yang 120, masih bisa bikin hidungnya sendiri, masih bisa ngerjain apa-apa, lalu dipilang, oh maaf, istirahat, oh sudah malam, oh ya, tidur, masih bisa jalan, tentu saya kok bilang sama mereka, emang Tuhan gak bisa bikin, umur manusia sampai 120. Wah, ingat, dia tidak terpola, tapi punya, ular, pecah di kita suci, berapa manusia tercatat umurnya, terakhir, sekarang sudah ada, ada yang 120, jadi kalau hari ini ada orang yang 120 di Jepang, jangan bilang dia Pak Fidipun, segitnya jangka-jangka, gila. Saya cuma berani Tuhan, jadi saya cuma berani Tuhan, 60, 60 lagi, tapi tetap senang, tetap sejarah, tetap bisa ngomong, tetap bisa ngomong, tetap bisa ngomong tentang, ini juga telah, saya selalu punya iman itu, walaupun hari ini saya ngomong, besok saya beri, saya juga gak tau, tetapi saya selalu punya, saya bilang kalau saya hidup, engkau menyingkapkan, berarti engkau punya tujuan. Itu namanya, berperkara dengan Elohim, Elohimu adalah Elohim yang setia, dia katakan, mari berperkara dengan aku, artinya, dia adalah Elohim yang fair, dia tidak menutup dirinya, dia fair. Tio, kamu mau umur berapa, boleh datang ke intang, tapi asal kau tau, kau hidup untuk apa, kalau kau mau umur panjang, tapi kau tidak tau hidup untuk apa, mati aja, daripada nanti, kan gitu. Iya dong, kalau kau mau umur panjang, mau hidup panjang, tapi gak tau untuk apa, i, yang ada kau berdosa, mati, lebih enak, mati adalah keuntungan, kata diri. Nangkep ini, mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah, butuh anak, siap. Yes, itu lihat saya om, kalian masih muda, nulis umurnya, tidak ada orang yang ngomong seperti saya di depan kalian. Dan, anugerah, maku ngomong di depan kalian seperti ini, dulu saya mengarahkan ada orang, ngomong di depan gue, gak ada. Nah, tapi, paling yang mau umum saya, tapi ceritanya lain, ya dia punya gaya sendiri menyampaikan filman ke saya, tetapi untuk membuka wawasan, seperti saya kepadanya, gak ada. Dan, hari ini, lakukan apa yang aku lakukan ini, kepada orang lain, kepada gereja, kepada keluarga, bukan tidak bisa Tuhan, mengubah manusia. Persoalannya, manusia akan berubah kalau punya pengetah, dia tidak akan berubah, contoh, contoh. Apa ya, contoh yang tidak punya pengetahuan, jadi dia tidak berubah. Manusia tinggal di lutan, ingat Tarsan? Ya, dia tidak punya pengetahuan bahwa manusia itu harus pakai pakaian, manusia itu kalau jalan harus diri tegas. Tapi, pengetahuannya, masih dari lain, dia terbuang di lutan, dia dipihara oleh monyet. Maka, Tarsan itu pun jelas, ya, monyet. Dia punya, dia pakai baju, enggak, karena monyet dia tidak pakai baju, dia tidak punya pengetahuan, dia datang, masuk di bawah kota. Dia dari, santai aja, gak punya pengetahuan. Tentang kalau pakai baju, perempuan, manusia terus jalan, terus diri. Ya, punya, dia masih begini. Tapi, dikasih tau, kamu itu manusia. Oh, manusia. Jadi, kalau begitu, itu gila, kamu punya pengetahuan. Oh, manusia. Tentang. Dia kasih tau, manusia punya ini, punya ini, itu. Bina kan yang kamu ikuti itu, enggak punya. Oke, aku mulai disini. Mulai. Jalan ini, tegas. Lalu, dikatakan, manusia itu harus menutup, harus pakai pakaian. Oh, manusia harus pakai pakaian. Dia lihat, baru dia pakai baju. Karena punya pengetahuan, manusia Tarsan itu menjadi manusia utuh. Takut ini. Jadi, manusia juga seperti itu. Ya, karena tidak punya pengetahuan, tidak akan memberitahu. Pemulihan itu, maka gereja, tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya tugasku cuma memberi pengetahuan. Cuma. Berintahkan saja. Berintahkan saja. Berintahkan saja. Mereka gulut, tidak gulut, urusan belak. Belak. Bukan urusan. Berintahkan saja. Ditolak. Ya, beda sama lain. Itu, pirmanya. Datang lagi. Ditolak lagi. Ya, pilihan. Lama waktu, datang lagi. Kasih tau lagi, kan? Ditolak, bakal kali ini. Udah, pulang aja. Sudah tiga kali. Mas Jaya. Lalu, kita nyakimi. Pergi. Aku ingin orang-orang merah. Kebaskan dan belakang. Jangan baru satu kali sudah kebaskan tebu. Itu namanya jatah kau. Kenapa sih mau satu kali sudah kebaskan tebu? Kebaskan tebu itu artinya kau membawa. Perkara itu tidak dapat, ya. Kebaskan tebu, kau dalam Tuhan. Urusan berserah. Nah, begitu. Jadi, kalau baru satu kali sudah melakukan Tuhan dan belakang. Tuh. Sekali kali ini. Satu kali ini, Tuhan. Biki. Ya, sudah berapa kali ini kecam oleh orang parisi. Kamu, Tuhan. Kamu. Dari satu mata. Besok jadi datang lagi. Ada. Sudah. Tuhan, dia gak akan putus sungguhan. Selamat malamannya. Boleh-bentuk tepul melalui. Tuhan. Ya, bisa datang. Tiga kali. Kalau disakiti maka diakini, tinggal dengan kota itu. Kebaskan. Kenapa aku sebut begini? Kata beberapa anak mulia, bukan bagianmu untuk mengubah mereka. Tapi bagianmu cuma memberi? Akan. Ajarkan saja gereja. Gereja salah. Tapi jangan sampai kamu ada di dalam gereja itu punya tujuan mengajarkan firma. Ketika kamu ada di gereja itu, satu kali pelan-pelan Tuhan saja. Dua kali Tuhan saja. Tiga kali ikut lagi Yesus. Lama kalau tidak jahat. Yang ada warna itu jadi warna mereka. Saya bilang hati-hati. Kalau harus berani. Tuhan dulu boleh abu-abu dulu. Dua kali, tiga kali. Tapi mulai harus masuk. Buat mereka membaca siapa kamu. Buat mereka melihat apa yang ada padaku. Ketika mereka tolak, biar tinggalkan. Cari tempat lain. Tahu depan datang lagi. Mana kau tahu geni yang menaruh begitu. Jangan sampai kalau jadi warna itu ikut mereka. Mereka lupa. Bahwa kamu mau beri. Benar. Mau pengamaran lain boleh gak? Diluar para Kristen. Boleh. Saya di tempat kerjaan saya. Saya punya. Ada satu kegiatan. Ya. Dimana mereka. Sekarang tidak terang. Enggak mengucapi Selamat Natal sama saya. Kemarin mereka gak mengucapi Selamat Natal. Saya yang lain-lain. Kok gak mengucapi Selamat Natal? Karena itu gak Natal sekarang. Ada yang tahu? Sekarang mereka berbicara. Salam. Salam Sejahtera. Salam Waalaikum. Mereka mengucapi Selamat Natal. Kalau dari saya, Selamat Natal. Kenapa? Karena mereka udah tahu. Saya kasih tahu. Ternyata mereka ikutin. Dan mereka juga bilang lagi ke saya. Bahwa Tuhan ibu kondang. Kalau saya ngomong gini. Yuk kita doa bersama. Mereka menyebut doanya. Lalu ibu Anah sekarang menyebut doanya. Saya cuma. Saya ngomong Yesuah sama saya. Yahweh Sibawah. Mereka nanya. Kalau kamu gak menyebut apa? Tidak menyebut Yesus. Saya kasih tahu. Dan kali ini. Teman-teman saya harus tahu. Tuhan saya namanya. Ya. Dia tahu bahwa menterai saya adalah Yesuah. Dia tahu saya gak pakai saling. Rumah saya dan saling. Dia tahu. Oh. Ternyata menolak ya. Api ya. Tapi apakah mereka percaya itu semua? Tidak. Apakah mereka semuanya langsung pakai manolak? Tidak. Tidak. Untuk kita hari ini. Beritakan saja. Lalu apa untungnya buat mereka. Mereka tahu. Saya ngomong Isuah. Tidak. Tidak. Apa untungnya untuk teman-teman saya yang sering tahu. Saya gak pernah pikir. Kenapa? Seneras ini menjadi bagian membantu Inang Su. Yang saya pikirkan adalah Saya sudah menyampaikan Apa yang ada Kenapa? Karena ada waktunya Ada waktunya Sebelum sungguh-sungguh Dia datang incakan kakinya ke bumi Dalam kepenuhan penguliaannya Maka dia akan tak sanggup Dalam bentuk Roh dan waksa Yaitu Joel Dia datang untuk semua orang Tidak Kristen Tidak Yahudi Tetapi semua orang Apapun agama Apapun suku Dia datang untuk semua makhluk Dan pada saat itu Makhluk-makhluk yang mana yang akan berubah Di rahmitya Kan itu Makhluk-makhluk Orang-orang Yang didapati Sesuai barometernya Bapak yang ada Tapi saya tahu Salah satunya adalah Empat At least Teman saya Bisa jadi dapat Dia sudah tahu yang empat ini Kalau ukuran baik dulu Buktinya penjalan yang di sini kanan saja Dan saling Kalau mau Bisa lagi penjalan Lepasin neraka Itu tidak ada Waktunya lagi Betul Betul Tidak ada waktu Tapi hanya mau Eh Jangan gitu Jangan gitu Jangan kiri-kiri Kita kerja Dia mah belum Belum didapetin Belum terdapat Benar Istilahnya Hanya mau Ngomong itu Ngomongnya saudara Hari ini juga Kau bersama Urusan itu Bukan urusan kita Tapi saya Kita punya hikman Punya pengertian Bahwa Ketua Tuhan Adalah Doktrin yang Baru Yaitu yang dipulih Jadi Apapun Agamanya Kalau dia tahu Iman hari ini Dia belum mengimani Bukan urusan kita Tapi Dia sudah Dan dia sudah Tadi Yang tergambung Anak tergambung Geriga menutup dirinya Tugasmu Tengok bos itu Geriga menutup dirinya Tugasmu Tengok bos itu Kelilingi tembok Jadiku mereka Biar itu Supaya mereka juga dapat Pengum Kesihannya Gereja Kalau tidak Dikulikan Ya Gereja harus Dikulikan Karena target Bapak Yahweh Adalah Gereja Dan Indonesia Adalah gereja Yang mulai menjadi Target utama Untuk dunia ini Gerejanya di Indonesia Adalah target utamanya Bapak Yahweh Untuk kegerakannya Dia Untuk Yowel Yang mulai itu Dikul Rang Dikulikan Dia datang Tapi Yowel Dikulikan Yang scam Tugasmu Setuk Setuk Tugasmu Kiri Siapa Dia Siap kemudahan ini bukan waktunya bersantai Karena kemudahan ini waktunya Ingat Timotius Jangan karena kemudahanmu Orang melecehkan Tuhan Jangan karena kemudahanmu Orang melecehkan Tuhan Tapi biarlah dengan kemudahanmu Orang melihat betapa Tuhan memang bergerak Sekarang dengan orang Kemudahanmu Bawa gereja Masuk ke Tanah Perjanjian Engkola Juswai Amin Ada pertanyaan? Atau selesai? Selesai? Selesai ya? Nanti siang lagi ya Oke selesai Setelah sampai nanti siang Yang mau tanya umbo silahkan Nanti siapkan pertanyaannya Nanti setelah istilah Yang berapa nanti kita? 130 Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih